Intro 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 Tapi gue liat deh tadi, cosplaynya gak ada yang jadi Naruto, itu gak ada ya? Misalkan ya, ada yang cosplay jadi Naruto, gue kasih langsung 100 ribu. Kalau ada yang cosplay jadi Naruto, gue kasih 100 ribu nih. Kayaknya terlalu susah. Hah? Iya pokoknya, lini Naruto maksudnya? Siapapun itulah. Mau Sakura, Hinata, Sasuke. Tambah lagi nih. Jadi disampai 100-100 jadinya. 200 ribu buat yang jadi cosplay Naruto ini ya. Ray, Ray, Ray. Jadi secara tiba-tiba kita menemukan waifu idola si Ray jaman dulu. Tapi si Ray, dia sedang membeku, tak bisa berkata apa-apa dan gak bisa bergerak karena ada pacarnya. Coba Ray, ajak foto Ray, waifu Ray. Sini boleh gak Ray foto sama idolanya jaman dulu? Hah? Boleh Ray. Ayo Ray. Ayo Ray. 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 Allerang. Ani. Ani. запahalable. T務 ja. Hallerang. Ani. L Aduh bahaya itu bagaimana kalau di pelaminan nanti ya Cindy jadi Miku si Ray jadi kirito hahaha Gak apa-apa fusion oh kita lupa tujuan awal kita kita mau mencari si Hidan ya ini ada cosplayer Hidan dia rela friends bener-bener Paul jadi Hidan di tengah gempuran cosplay Jangan ketemu bro gue mau ngasih lu duit 200.000 hahaha si masa bingung jadi dari begitu dan gue pecinta banget Naruto ya jadi begitu kita masuk ke komifuro kita udah sepakaan pokoknya kita harus nyari cosplayer Naruto atau teman-temannya karena yang gue lihat kebanyakan mereka itu cosplay jadi anime zaman sekarang Spy X Family, Hollow Life, Blue Lock, Genshin Impact pokoknya anime-anime yang sekarang jadi kita pengen tau kira-kira ada gak sih orang yang masih mempertahankan anime zaman dulu dari kejauhan keliatan celulitnya ternyata si bronya dari kejauhan keliatan celulitnya ya entah cosplay atau entah maling atau begal ternyata bronya jadi Hidan ya jadi Hidan friends bro baru tau siapa namanya? Pika Pika Panjangannya Pikachu Pika Skoy beneran? Pika Skoy kalau udah tau dari mana bro? Jakarta? Serang-serang Banten? Banten bro Jakarta demi jadi cosplayer Hidan sendiri? ada teman-teman jadi apa cosplayer nya? yang lain ada dari anime-anime sekarang biasanya oh nah kenapa si bro Pika ini ya jadi Hidan bro di tengah-tengah kenapa gak jadi Boruto gitu? Kenapa tetep Hidan? dari awal emang cosplayer nya Naruto semua Biasa jadi apa selain jadi Hidan? Sugetsu, Juzo Biwa, Anbu biasanya oh Naruto garis keras gila sama kayak gue ya tapi gak malu bro maksudnya kan orang kan udah ya kekinian-kekinian anime-anime yang baru yang viral nah bronya tetep Naruto gak malu ya karena memang apa ya ideologi jadi cosplayer itu kita menjadi apa yang kita suka bukan kita menjadi apa yang lagi viral salah gitu kayak jaman kecil kita main-main jadi siapa jadi siapa gitu betul tapi udah besar nih lebih menciwai iya nah si bro Pika nya dia memang suka Naruto makanya tetep pake Naruto di tengah-tengah gempuran zaman sekarang iya layak kita kasih 200 ribu iya hitung-hitung ongkos pulang ke Serang iya iya IG nya apa bro? ada nah ini vlog friends kalian follow IG nya ya IG nya Pikasco mudah-mudahan si Pikasco ini semakin terkenal saya doakan menjadi cosplayer top global iya mana bro IG nya bro nah ini friends IG nya nih oke ada ada dinosauri luar biasa ya ini anime apa ini Diosaurus bentar ya ha? luar biasa anime halo bro halo oh kak perempuan luar biasa luar biasa luar biasa kenapa mau jadi dino kak biar benar dikenal orang biar benar dikenal orang luar biasa ya tapi menghibur kadang-kadang yang ngerti ke Comiforo ada mamanya ada bapanya ada anaknya nah kakaknya ini menghibur anak-anak kecil ya hahaha badannya besar hahaha kak sukses ya luar biasa ya ya bang di Comiforo ini lebih apa ya orang-orang itu lebih imajinatif gitu ya lebih atusias gitu betul kalau kita ke toys fair yang marvel banget itu ya biasa gitu orang datang cuma pengen buat belanja main tapi yang Comiforo orang datang tuh bener-bener mengekspresikan dirinya iya iya jadi dinosaurus pun jadi lu bisa jadi apapun coy jadi dinosaurus jadi tiang jadi kan iya boleh sedikit aja nanya iya ya salam kenal saya france iya pengen tau kayaknya dari antara semua orang yang jadi cosplay kakaknya paling keren maksudnya secara material kualitas bajunya itu bagus banget ini bikin sendiri atau sewa enggak ini aku beli oh beli dari Cina pantesan ini bermodal coba Aliexpress ya Aliexpress no oh langsung kesananya tau berarti range harganya antara 3-4 juta ya lebih sama wiki ya iya sekitar 4 juta 4 juta kadang-kadang kalau kita sewa kan paling 300 ribuan udah bawa ketek kan ini sorry kakak siapa ini aku Hiyori oh kak Hiyori ini dia langsung beli kostumnya dari China makanya keren banget ini Art Night ya iya siapa tadi namanya Surter Surter ya sorry gue bukan minggu saya pikir gue pikir dia Wanda coy sekali Twitch kak kenapa kenapa rela ke komipuro pake kostum yang beli sendiri gitu kan sorry nih ya kan gak dibayar gak di endorse tapi kenapa rela dateng udah panas pengap kok semaksimal ini gitu demi hobi hobi ya iya biasa kalo gue upload video begini ya di Youtube ya pasti orang-orang nanya bang IG-nya dong IG-nya nah ada IG-nya kakak ada dong oh nih friends jadi gue itu bukannya playboy ingin nanya-nanya semua cosplayer bukan jadi gue itu ingin membantu pada cosplayer untuk terus berkembang nih si Sony dalam hati langsung ngapalin ini instagramnya ini instagram kakaknya kan ini instagram kakaknya kan ya jadi bro kalian follow instagramnya kakak support ya jadi kalian jangan support cosplayer luar negeri terus kita kudung-kuduk juga cosplayer dalam negeri supaya bisa dikenal di luar negeri supaya bisa dikenal di luar negeri bisa berkembang berkembang soalnya ini kakaknya udah maksimal wah oh iya iya banyak yang ARNA juga ya ya kak sukses ya semoga semakin berkembang semoga setelah video ini upload followers ya semakin bertambah ya sukses ya bye bye terima kasih ya terima kasih ya ternyata selain kita ngabisin uang ke komifuro kita bisa mendapatkan uang hahaha Patrick coy teret 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 ini Patrick Star kan bukan oh bukan ya oh oh mata wang yang genshin iya bener bro kenapa bro lu kurang modal atau kenapa jadi mata uang genshin bro sebenernya ini kalah ini aja sih kalah taruhan aja sih gua yakin kalah taruhan kebanyakan yang cosplay cosplay aneh itu semuanya karena karena taruhan coy mungkin di challenge ya di challenge ya di sini dapet dari mana kostumnya ini sebenernya beli sih di shopee oh ada ya ada berapa duit ini pas itu beli 250 250 ribu balek lah 250 ribu buat beginian kan jadi mata uang gua yakin sekarang kalo mau ngerental udah deket hari-harinya kan jadi susah gua yakin setelah waiting list ya iya waiting list juga kan gua yakin setelah komifuro dia musuhan sama temennya beli 250 ribu udah gitu gak kepake lagi tapi gua doakan biasa orang-orang yang teraniaya orang-orang yang kalah masa depannya lebih cerah gua doakan semoga mimpinya si bro ini bisa segala terwujud ini aja gak bisa jempol iya gak bisa jempol oh ini lu lagi jempol ini jempol ini kasihan banget udah lah bro kata gua lu pulang aja bro lu thank you ya boleh minta kotobara boleh boleh kotobara lu kan nah salah satu hal yang spesial dari komifuro karena di event ini kita mengangkat para UMKM UMKM lokal friends salah satunya ini nih oh ya ini ini lokal semua bro ya ini gambar asli langsung bro yang gambar ini friends ya ini semuanya karya lokal Spy X Family dibikin natural bagus 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 nih buat temen-temen yang pengen beli ya kalian bisa langsung tadi ada instagramnya kak ya ada instagramnya ada instagramnya ini open commission juga kak kenapa? open commission juga oh ini kakaknya kapan nih luar biasa deh ya jadi eventnya sangat-sangat positif karena membantu karya lokal bisa dikenal semakin beningnya oke guys ya sebenarnya semangat masih ada pengen keliling-keliling tapi kaki udah gak kuat sekarang kita sudah ada usia kita sudah ada usia udah tengahap juga rame ya iya jadi alangkah baiknya mungkin kita harus segera pulang ya tapi komifuro merupakan suatu pengalaman yang luar biasa ya tahun depan lagi ya semoga ya tapi semoga tapi memang dari cosplayer itu ya kalau kita bisa mengambil sisi positifnya itu bisa membuat orang melatih untuk menjadi percaya diri betul betul mungkin selama ini dia gak pede ketemu orang gak pede ngomong gak pede dengan dia jadi cosplayer itu ya rame-rame di event itu bisa melatih tingkat kepercayaan dirinya meningkat betul itu positifnya sih jadi istilahnya selama gak merugikan orang lain selama gak kriminal selama gak mesum ya it's okay lah jadi cosplayer betul yang penting jadilah wibu yang positif ya seperti kokorei wibu punya pacar jarang wibu punya pacar betul kadang-kadang pacarnya iya kadang-kadang pacarnya halu kan balon boneka jangan yang dua dimensi cari pacar mah tinggi dimensi jadi wibu itu hanya sebatas hobi gitu ya betul jangan terlalu hidup halu wibu jangan hobi yang positif kita pulang semuanya ya see you friends semoga di tahun depan kita bisa berjumpa lagi sampai jumpa di isekai di isekai amin bye bye